Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Babu'l-mafu'l-ladhi lam yusamma fa'iluhu Bab tentang mafu'l yang tidak disebutkan fa'ilnya Wahu'al ismu'l-mafu'l-ladhi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu Dan mafu'l yang tidak disebutkan fa'ilnya adalah Isim yang direfakkan Yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya Maka jika fa'ilnya itu adalah fa'il maldi Duma awaluhu didumahkan huruf yang pertama Dan dikasrohkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir Dan jika ia adalah fa'il mudari Didumahkan huruf pertama Dan dipatahkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir Asyarah Penjelasan Setelah musonib selesai menjelaskan tentang fa'il Maka pada bab ini musonib mulai menerangkan tentang naibul fa'il Kata naib dari sisi bahasa artinya pengganti Naib itu artinya pengganti Lianna hukmahu kahukmil fa'ili fi wujuhin kasi rotin Kenapa namanya naibul fa'il Ini dijelaskan Kenapa namanya naibul fa'il Pengganti fa'il Lianna hukmahu kahukmil fa'ili fi wujuhin kasi rotin Karena hukumnya Hukum dari naibul fa'il itu Seperti hukum fa'il Dalam banyak jalan Dari banyak sisi Fi wujuhin kasi rotin Dan musonib menamainya dengan maf'ul Yang tidak disebutkan fa'ilnya Ini nama panjang Versi panjang dari naibul fa'il Ini istilahnya Artinya Tidak disebutkan besertanya Kalau ada naibul fa'il Maka fa'ilnya Tidak disebutkan lagi Kenapa Karena naibul fa'il ini Sudah menggantikan posisi Yang makam Makam ini kedudukannya Sudah menggantikan kedudukannya si fa'il Makanya Kalau sudah ada naibul fa'il Ya fa'il tidak boleh disebut lagi Itulah kenapa Dinamanya naibul fa'il Pengganti Kalau pengganti sudah ada Maka Yang diganti ini Tidak perlu disebutkan lagi Kita lihat catatan kakinya Ya jika kamu melihat si Zaid Ya sedang memotong Dahan Atau cabang pohon Dan kamu ingin Mengabarkan Tentang kejadian ini Takul Kamu berkata Qoto'a Zaidunil Ghosna Zaid Telah memotong Dahan Atau cabang Cabang pohon Fazaidun fa'ilun marfu'un Maka Zaid adalah fa'il yang dirufakan Wal Ghosna Mafulun bihi mansubun Dan Ghosna Adalah Maful bin Dinasabkan Jadi kalimat Qoto'a Zaid Ghosna Ini jelas sekali Qoto'anya Filmadi Zaid Nya fa'il Al Ghosna Nya maful Bih Wa amma Ida Lam Tu'lam Ya Afwan Ini Talam Karena ini Si roh kalimatnya Sedang bicara dengan Anta ya Wa amma Ida Lam Ta'lam Adapun jika kamu tidak mengetahui siapa yang memotong dahan Atau sebenarnya kamu tahu Akan tetapi tidak Ya kamu tidak ingin menyebutkan namanya Disababin Karena suatu sebab Takulu Kamu boleh berkata Quti'a Ghosna Dahan Telah dipotong Siapa yang memotong tidak disebutkan Ya jadi Kalimat Dengan naibul fa'il Memang bertujuan untuk menyembunyikan Atau memang Baik disengaja ataupun tidak disengaja Ya Karena tidak tahu Karena Kalimat dengan naibul fa'il Adakalanya memang kita tidak tahu siapa pelakunya Atau adakalanya kita tahu pelakunya Tapi tidak ingin menyebutkan namanya Ya makanya langsung aja disebutkan Naibul fa'ilnya Kuti'a Al-Ghosna Cabang Atau dahan pohon telah dipotong Ya Fatahdaful fa'ila Maka kamu buang fa'ilnya Watada'u Makanahul Maf'ula Ya Dan kamu letakkan Pada tempatnya Si fa'il Maf'ulnya Jadi kan asalnya Koto'a Zaidun Al-Ghosna Al-Ghosna asalnya maful bih nih Tapi karena Zaidnya dihilangkan Maka Al-Ghosna ini Menggantikan ketentukan si Zaid Jadilah ia Marfu' seperti fa'il Jadinya Kuti'a Al-Ghosna Cuma ada syarat Bahwa fi'ilnya pun harus dirubah Ke bentuk Mabnir Nanti akan dijelaskan Cara merubahnya Dan dinamakan Maf'ul Ini Yang asalnya namanya Maf'ul bih Kemudian dinamakan Naibul fa'il Dan Naibul fa'il itu seperti fa'il Wajib Kita lanjutkan Dan Naibul fa'il itu Tarif Definisinya Adalah isi Yang dirubahkan Yang tidak disebutkan Bersamanya fa'ilnya Misaluhu Kalau Nabi S.A.W Bunial Islam Wala khamsin Contohnya adalah Sabda Rasulullah S.A.W Bunial Islam Wala khamsin Islam dibangun Di atas lima Ini Hadis Riwayat Bukhari Dari Ibn Umar R.A Iqrabhu Iqrabnya Bunial Islam Wala khamsin Ini cara ngirobnya Bunia Fi'lun Madin Mughayir S.I.R.T Ya Bunia ini Fi'l Madi Tapi bukan Fi'l Madi Maklum Tapi Fi'l Madi Majul Ini ada Satu istilah baru Satu istilah Yang juga Merupakan Nama lain dari Mabunil Majul Dan Nama ini Lebih Afdal Dibandingkan Mabunil Majul Nanti akan kita Bahas Kenapa Mughayir S.I.R.T Lebih Afdal Daripada Mabunil Majul Al-Islamu Naibu Fa'ilin Marfu'un Jadi kalimat Bunia Al-Islam Bunianya Firma Di Mughayir S.I.R.T Kemudian Islamunya Naibu Fa'il Marfu'un Asluhu Banallah Al-Islam Asalnya Kalimat ini Banallah Al-Islam Allah Membangun Islam Mughayir 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 Karena Sudah Maklum Sudah Diketahui Wa Sebagai Naibu Fa'il Fasoro Marfu'an Mughayir 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 Marfu'an Badaan Karena Mansuban Setelah Sebelumnya Mansub Jadi kan Asalnya Banallah Al-Islam Al-Islam Ini Mansub Karena Masub Tapi ketika Dia Dirubah Ke bentuk Kata-kata Yang Pasif Bunia Maka Berubahlah Hukumnya Dari Asalnya Masub Menjadi Marfu Bunial Islam Dan Diubah Juga Bersamanya Bentuk Dari Fiil Jadi Tidak Banal Islam Tapi Harus Dirubah Juga Menjadi Fiil Bunial Islam Tayyip Tarikotu Taghiri Surat Fiil Ma'ana Ibil Fa'ili Ya Cara Merubah Bentuk Fiil Yang Bersama Ibil Fa'il Idaka Namadiyan Yudom Mu'awaluhu Wayıksaru Malkobla Akhirihi Apabila Fiilnya Fiil Didomahkan Huruf Yang Pertama Dan Dikasrohkan Satu Huruf Sebelum Huruf Yang Terakhir Nahu Duriba Kutiba Ukrima Perhatikan Duriba Ini Asalnya Doroba Kemudian Untuk Dirubah Ke Bentuk Majuhul Ini Didomahkan Yang pertama Asalnya Duh Duroba Kemudian Dikasrohkan Satu Huruf Terakhir Terakhir Satu Huruf Sebelum Nahu Maka Asalnya Fatha Jadi Kasroh Duriba Kemudian Kataba Jadi Kutiba Akroma Huruf Pertamanya Hamzah Jadi Uk Kemudian Satu Huruf Sebelum Huruf Terakhir Adalah Rok Jadi Kasroh Jadi Uk Lima Ini Kalau Fiilnya Fiil Madi Kalau Fiil Mudari Beda Kalau Fiil Mudari Apabila Fiilnya Fiil Mudari Didomahkan Huruf Yang Pertama Dan Difathakan Satu Huruf Sebelum Huruf Yang Terakhir Nah Ya Yud Rabu Yuk Tabu Yuk Ramu Asalnya Yadribu Jadi Yud Rabu Kemudian Asalnya Yaktu Jadi Yuk Tabu Kemudian Asalnya Yuk Rimu Jadi Yuk Ramu Ya Kita Lanjutkan Aksamu Naib Al-Fail Pembagian Naib Al-Fail Kualal Musannifu Wahua Ala Kismayni Zahir In Mudmarin Dan Naib Al-Fail Itu Ada Dua Kelompok Ada Yang Zahir Ada Yang Domir Sama Seperti Fail Maka Naib Al-Fail Yang Zahir Selain Domir Maka Dia Duhir Maka Yang Duhir Itu Contohnya Perkataanmu Duribak Zaidun Zaid Dipukul Siapa yang Mukul Tidak Tau Ya Karena Kalau dalam Bahasa Arab Beda Dengan Bahasa Kita Kalau Bahasa Kita Kan Bentuknya Pasif Masih Boleh Nyebut Pelakunya Misalkan Zaid Dipukul Oleh Bakar Ya Begitupun Dalam Bahasa Inggris Bahasa Inggris Pun Sekalipun Kalimat Yang Negatif Itu Pasif Tetap Boleh Menyebutkan Pelakunya Misalkan Zaid Hit it By Bakar Ya Kayak Gitu Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Ini Bener Bener Tidak Boleh Tidak Boleh Kita Menyebutkan Fa'il Jadi Pilihannya Kalau Kita Mau Membuat Kalimat Yang Ada Fa'il Ya Harus Bentuknya Bentuk Yang Aktif Ya Fial Bina Ma'lum Tapi Kalau Kita Pakai Fial Bina Majul Wajib Membuang Fa'il Ya Makanya Kalimat Duribah Zaidun Tidak Diketahui Siapa Pelakunya Tahunya Kita Zaid Dipukul Yang Mengukul Siapa Yang Tauan Ya Wair Rabu Zaidun Ini Sama Cuma Bentuk Fial Muduri Zaid Sedang Dipukul Ukrim Amrun Amr Dimuliakan Yuk Amr Amr Sedang Dimuliakan Asyarah Penjelasan Jadi Naib Fa'il Ini Terbagi Sebagaimana Pembagiannya Fi'il Kepada Naib Fa'il Zahir Dan Naib Fa'il Dhamir Fa'amad Zahir Fa'anah Waqa'li Ta'ala Duriba Masal Ini Dalam Surat Al-Haj Ayat 73 Waqa'li Dan Juga Firman Subhanahu Wa'ala Yu'raful Mujrimun Ya Yu'raful Mujrimun Ya Orang-orang Mujrim Ini Apa Namanya Orang-orang Yang Berbuat Kejahatan Mujrim Itu Dikenal Atau Diketahui Ini Dalam Surat Al-Rahman Ayat 41 Maka Setiap Dari Kata Masal Dan Mujrimun Dalam Contoh Ayat Duriba Masal Dan Yu'raful Mujrimun Ini Adalah Naib Fail Dan Dia Itu Dirofakkan Dalam Firman Yang Masal Dengan Dommah Kenapa Rofaknya Dengan Dommah Karena Masal Disini Adalah Driba Masalun Ini Adalah Ismufrat Makanya Ismufrat Itu Rofaknya Dengan Dommah Dan Al-Mujrimun Ini Marfuk Tapi Marfuknya Bukan Dengan Dommah Kenapa Karena Dia Sehingga Marfuknya Dengan Dommah Mustatim Fail 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 Domir Disebutkan Doroptu Doropna Doropta Doropti Dan Seterusnya Tapi Kalau Naib Fail Yang Domir Ini Dirubah dulu Failnya Asalnya Dorobah Jadi Duribah Bedanya Kalau Dorobetu Misalkan Dorobetu Itu artinya Saya Memukul Tapi Kalau Duri Betu Saya Yang Dipukul Duri Benah Kami Dipukul Doropti Kamu Wanita Dipukul Jadi Seperti itu Jadi Jangan Terkecoh Kalau Dorobetu Saya Mengukul Tapi Kalau Doroptu Saya Dipukul Asyarah Penjelasan Macam Yang Kedua Dari Jenis Dormah Adalah Domir Dan Sungguh Musonib Telah Memberikan Contoh Dengan Banyak Gambarnya Yang Berbeda Beda Dengan Berbagai Bentuk Yang Berbeda Beda Yang Ada Padanya Dan Kami Menyebutkan Untukmu Contoh Contoh Dari Quran Karim Yang Disitu Ada Naib Failnya Secara Domir Dan Dia Dala Firmu Subhanahu Ta'ala Dan Sungguh Kami Telah Dikeluarkan Kalau Akhraj Kami Mengeluarkan Tapi Karena Ini Artinya Kami Dikeluarkan Dan Dan Semu Kami Telah Dikeluarkan Dari Rumah Rumah Kami Ini Dalam Surat Al-Baqarah 246 Maka Perkata Firman Allah Subhanahu Ta'ala Ukhrij Fi'ulun Madin Mughayru Sirati Mablin Al-Sukun Wana Domir Mutasilun Mablin Al-Sukuni Fi Mahali Raf'in Naibu Fa'ilin Ya Soalnya Ini Telah Disebutkan Dari Dari Durip Durip Dan Seterusnya Dan Aku Telah Menyebutkan Petunjuk Setiap Domir Di Bab Fa'il Jadi Untuk Mengetahui Caranya Dari Fil Fil Ini Silahkan Lihat Contohnya Pada Bab Fa'il Kalian Sama Ya Disini Fa'idah Fa'idah Dan Malhudah Atau Catatan Khusus Sakatal Musanifu Anfil Amri Lianna Walayub Nalil Majuhuli Ya Kan Kalau kita Baca Matan Ya Disitu Cuma Dikatakan Fa'inkanal Fi'ilu Madian Setu Wa'inkana Mudari'an Kenapa Nggak disebut Wa'inkana Amron Karena Yang Namanya Fi'il Majuhul Hanya Terjadi Untuk Fi'il Madi Dan Fi'il Mudari' Saja Ya Tidak Bisa Untuk Fi'il Amr Kemudian Fa'idah Yang Kedua At-ta'bir Bi Mughayir Sira Ahsan Min Kolina Mabnin Majuhul Ta'bir Atau Istilah Atau Ungkapan Dengan Mughayir Sira Ahsan Lebih Baik Daripada Perkataan Kita Mabnin Majuhul Dan Ini Lebih Masyur Yang Masyur Kan Di kitab-kitab Nah Itu Fi'ilun Fi'ilun Mabnin Majuhul Tapi Kata Pengarang kitab Al-Mumte Ini Istilah Mughayir Sira Lebih Baik Kenapa Lian Kerana Terkadang Fail Fail Perkataan Fail Tidak Majuhul Kan Definisi Dari Bahasa Secara Bahasa Majuhul Seterusaha Yang Tidak Diketahui Makanya Dibanta Di sini Kerana Terkadang Fail Itu Maklum Maka Manusia itu telah diciptakan File disini jelas Sudah diketahui Siapa yang menciptakan manusia? Allah Dan ini sudah diketahui Intinya siapapun mengataui Bahasa yang menciptakan manusia adalah Allah Tetapi Memang dia sengaja tidak disebutkan Silahkan dilihat Dalam kitab syarah Al-Ajurumiyah Oleh Syekh Muhammad bin Suri al-Ajurumiyah Menurut Kitab Al-Mumti ini Nama yang lebih cocok untuk Maminin Majulah adalah Mughayirul Silah Karena memang pada kenyataannya Seperti tadi dijelaskan bahwa Terkadang kita Tidak menyembuhkan fa'il bukan karena kita Kita tidak tahu Tapi kita tahu Tapi kita ada alasan Kenapa kita tidak ingin menyebutkan fa'ilnya Entah karena sudah dimaklumi bersama Atau karena Kita takut menyebut namanya Seperti itu Barangkali ini Cukup sampai sini untuk pembahasan Nebul Fa'il Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh